Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya atau THR tahun 2022. Pembukaan posko ini menindaklanjuti dari Surat Edaran Kementerian Ketenaga Kerjaan. Bertempa di kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja mulai dibuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya THR tahun 2022. posko tersebut berada pada bidang Ketenaga Kerjaan yang berada di Jalan Ahmad Yandi, Kecamatan Gendeng Ngawi. Supriyadi Kabupaten Aga Kerja DPPTK Ngawi menjelaskan posko pengaduan THR keagamaan ini mulai dibuka sejak tanggal 18 hingga 30 April mendatang sesuai dengan jam kerja yakni pukul 8 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam posko tersebut melibatkan tim yang terdiri di Nasrkai dengan Mediator serta tim pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Pembuatan posko THR sesuai dengan SE Kementerian Ketenaga Kerjaan tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022. Berdasar data jumlah perusahaan di Kabupaten Ngawi sebanyak 670 perusahaan berbagai kategori mulai besar, sedang, dan kecil. Sedangkan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan mencapai sekitar 10.000 karyawan lebih. Supriyari menegaskan akan ada sanksi mulai dari tertulis, administrasi, hingga pencabutan izin usaha jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan THR bagi karyawan. Posko ini sesuai edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Perannya itu tanggal 6, kita memulai buka posko itu tanggal 18 sampai tanggal 30 April. Nah itu pelayanan dimulai sesuai jam kantor kita. Terus total di Kabupaten Ngawi ada berapa perusahaan atau industri yang wajib membayarkan THR ini? Kalau jumlah perusahaan itu yang besar sekitar 50-an, itu yang masuk dalam daftar BPJS Ketenaga Kerjaan sekitar 670-an. Nah itu mereka semua itu wajib memberikan THR bagi karyawannya. Kalau yang kategori sedang dan kecil? Semua yang termasuk dalam perusahaan kategorinya itu baik sedang kecil, semua wajib memberikan THR kepada karyawannya. Kalau data dari dinas sendiri, jumlah pekerja di Kabupaten Ngawi? Pekerjanya itu sesuai yang di BPJS itu 10.000, sekitar 10.000an. Laga kerjanya. Nominalnya THR sendiri diatur tahun ini seperti apa? Dia aturnya itu tidak bunyi sesuai dengan gaji yang diterimakan dia di perusahaan. Jadi tidak disebutkan nominal di dalam SK, SE-nya Kementerian Tenaga Kerjaan. Yang jelas THR wajib diberikan bagi karyawan pabrik perusahaan itu sendiri. Sesuai ketentuan untuk besaran THR yang dibayarkan, yaitu satu kali gaji dari yang diterimakan bagi karyawan yang telah bekerja di atas satu tahun. Sementara bagi karyawan yang kurang dari satu tahun, maka dikalikan dengan prosentase bulan bekerja. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.